Intro Halo, ya untuk memaksimalkan hasil shooting menggunakan handphone atau menggunakan smartphone kita memerlukan tambahan alat walaupun tanpa menggunakan alat ini kita sudah bisa menghasilkan video dengan menggunakan HP tapi akan lebih maksimal dan akan lebih hasilnya lebih baik jika kita menambahkan beberapa alat ini dan di video kali ini saya akan membahas tentang peralatan-peralatan tambahan apa saja yang diperlukan untuk membuat hasil video kita lebih maksimal jadi nanti bisa disesuaikan dengan budget yang kalian miliki karena ya untuk membeli peralatan-peralatan tambahan memang harus menyesuaikan dengan kantong kita ya jangan sampai kita terbawa nafsu untuk membeli semua alatnya tapi ujung-ujungnya nggak kepakai itu nanti akan menjadi membadir tripod menjadi alat yang cukup wajib untuk saya karena di hampir di setiap video yang saya bikin menggunakan tripod tripod ini juga sangat cocok untuk videographer atau orang-orang yang shooting sendiri karena tripod bisa menggantikan kita sebagai kameramennya dan untuk tripod sendiri kita bisa menyesuaikan dengan budget kita masing-masing ya kalau budgetnya masih mini bisa beli tripod yang cukup murah atau kalau yang udah ada budgetnya bisa beli tripod yang cukup mahal ya sesuai dengan budget dan atau juga bisa beli yang murah itu seperti gorilla pod spider pod dan lain-lain dan fungsi tripod ini sangat penting karena tripod itu bisa menghasilkan gambar yang diam ya yang anteng jadi video kita itu nggak goyang-goyang bisa menghasilkan seperti gerakan pen kanan, pen kiri, till up till down untuk pembahasan tentang tripod yang lebih detail saya pernah membahasnya di sini untuk gorilla pod, spider pod atau mini tripod kamu bisa dapat mulai 10 ribuan dan untuk tripod yang kecil 30an ribu udah dapet di online shop kalau untuk tripod yang bagus dan build qualitynya juga bagus pastinya bisa sampai puluhan juta rupiah smartphone holder ini menjadi alat yang wajib untuk kita miliki kalau kita syuting menggunakan tripod ya karena memang fungsi dari smartphone holder ini untuk menaruh handphone di tripod jadi wajib hukumnya kalau kita syuting menggunakan hp pakai tripod jadi harus punya smartphone holder ini untuk smartphone holder yang mana saja yang bisa dipakai semuanya bisa dipakai karena memang fungsinya sama untuk itu mungkin kalian bisa pilih yang mana saja yang kalian suka untuk smartphone holder ini bebas pilihannya yang paling penting ada lubang skru 1.4 inch lubang ini yang nantinya kita pakai agar smartphone holder ini bisa dipasang di tripod atau gorilla pod smartphone holder ini ada yang model L karena bentuknya seperti huruf L dan ada yang U karena menyerupai huruf U saya sendiri lebih suka yang L karena terasa lebih aman dan gak terlalu neken HP atau mencet HP ya bahasanya kasian HPnya kalau ketekan banget dan juga jangan lupa cari yang ada bantalan busanya biar HP kita lebih terlindungi smartphone holder ini bisa kamu dapat dengan harga mulai 5 ribuan bahkan ada yang lebih murah lagi di online shop tergantung model dan kualitasnya tentunya ya smartphone rig ini sangat cocok untuk membantu kita saat syuting HP menggunakan handheld karena di smartphone rig ini ada pegangan kanan kirinya ya jadi akan memudahkan kita saat syuting handheld menggunakan handphone selain itu smartphone rig ini juga bisa kita pakai untuk naruh-naruh alat-alat perlengkapan tambahan misal seperti lighting seperti mikrofon atau mungkin receiver mic wireless itu juga bisa kita pakai karena di smartphone rig ini ada slot-slot hot shoe yang cocok untuk perlengkapan kamera ya selain itu smartphone rig ini juga dilengkapi dengan lubang screw yang cocok bisa digunakan untuk kita menggunakan tripod jadi smartphone rig ini sangat multifungsi dan juga cocok untuk kita saat syuting menggunakan handphone untuk peletakan di tripod smartphone rig ini juga bisa secara landscape atau horizontal dan juga potret atau vertikal dengan rig ini kita bisa menaruh peralatan peralatan tambahan dengan mudah dan aman kita juga bisa menaruh powerbank untuk power tambahan HP atau peralatan pendukung lainnya smartphone rig ini bisa didapat mulai harga lima puluhan ribu tergantung merek dan kualitas tentunya ya gibal ini menjadi alat yang cukup penting untuk kita agar bisa menghasilkan video yang lebih stabil ya karena dengan gibal ini sangat memungkinkan untuk kita syuting dengan bergerak berjalan atau bahkan berlari dengan hasil yang tetap stabil tapi untuk menghasilkan video dengan moving yang nggak terlalu ekstrim saja biasanya saya nggak pakai gimbal ini karena cukup stabil lah kalau hanya pergerakan pergerakan b-roll biasa saja tapi kalau untuk bergerak berlari ya memang idealnya menggunakan gimbal dengan harga yang bisa dibilang nggak murah gimbal ini menjadi peralatan yang perlu dipertimbangkan lagi kalau memang mau membelinya kalau memang ada budget nggak masalah kalau memang budgetnya belum cukup ya nanti saja karena saya sendiri juga belum punya gimbal sih karena video merupakan karya audio visual jadi nggak hanya visualnya saja yang harus bagus audio juga memiliki peranan yang sangat penting untuk itu mic tambahan menjadi alat yang sangat penting untuk saya sendiri mic tambahan itu menjadi alat yang harus dan wajib untuk saya miliki di HP sendiri sudah memiliki mic built-in atau mic internalnya ya namun kita juga nggak bisa mengandalkan mic itu karena untuk syuting dengan jarak antara kamera atau HP dengan sumber suara yang cukup jauh nanti audinya pasti akan kecil dan cenderung noise untuk itu mic sangat diperlukan dan juga ketika kita menggunakan mic hasil suaranya pasti akan lebih jernih untuk itu mic wajib hukumnya untuk kita miliki ada beberapa pilihan mic yang bisa kita pakai seperti shotgun mic shotgun mic ini bisa menerima sinyal dari satu arah sehingga cocok untuk menerima suara dari arah depan kamera atau HP kelemahan dari mic ini yaitu kurang bisa menangkap suara jika objeknya terlalu jauh dari kamera untuk shotgun mic yang murah bisa kamu dapetin dengan harga mulai 100 ribuan lebih tergantung kualitas dan mereknya mic lavelier mic ini memiliki hasil yang baik karena mic bisa diletakkan di dekat sumber suara yaitu di dekat mulut jadi suaranya akan sangat jelas berbeda dengan shotgun mic tadi yang pastinya nggak akan bisa sedekat itu dengan sumber suara mic ini ada beberapa jenis ada yang kabelnya panjang dan bisa langsung kita colokkan di HP ada yang pendek dan ini harus pakai audio recorder atau HP lain untuk merekam audio secara terpisah dan ada juga yang model wireless atau tanpa kabel ada transmitternya dan ada receivernya transmitter untuk mengeluarkan sinyal suara dan receiver untuk menerima sinyal suara tentunya ada plus minusnya memakai mic-mic tadi kalau yang kabel panjang pasti ribet dan kurang mobile kalau yang wireless ya pasti harganya lumayan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan budget untuk mic lavelier pendek bisa didapat dengan harga 10 ribuan udah lumayan hasilnya kalau yang panjang 5 meter ini hanya 100 ribuan lebih hasilnya cukup oke dan untuk mic wireless ada yang murah sih sebenarnya 100 ribuan lebih ada tapi ya kurang rekomendat untuk hasilnya ya itu tadi pembahasan tentang perlengkapan perlengkapan atau peralatan peralatan tambahan yang kita perlukan untuk syuting menggunakan handphone kembali lagi tentunya kita melihat budget yang kita miliki kalau memang budgetnya sudah ada kita bisa melengkapi peralatan peralatan tadi kalau memang budgetnya masih minim kita juga bisa membeli yang mungkin kualitasnya yang nggak terlalu bagus-bagus amat ya kalau memang budgetnya lebih minim lagi ya kita bisa beli sesuai dengan budget kita atau mungkin kita membeli yang kita perlukan dulu baru kita setahap demi setahap waduh bahasanya berat ini bertahap baru kita membelinya sampai perlengkapan kita lengkap cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya budgetnya ada ya bisa beli tripod yang mahal kalau enggak ya bisa beli gorilla pot atau spider pot dan pot-pot yang lain gantut kembali lagi kita melihat budget kita ya motor anjay motor anjay 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 atas nak atas antara pen Terima kasih telah menonton!